Intro Mbak Eni tadi kan kita udah om lu gini program-program di darah wanita Mbak Eni sebagai tokoh inspiratif, nah ini sebagai seorang istri di perjalanan kehidupan keluarga Saya pengen tau loh, bagaimana nih rasanya menjadi istri seorang menteri dan bapak itu seorang menteri Seperti apa sih di rumah, maksudnya kan menteri ini di luar untuk Indonesia Nah sebagai suami atau ayah di rumah itu seperti apa? Aduh banyak tuh ceritanya, tapi aku pegel nih berdiri disini, ayo yuk kita nyari tempat lain yuk Jadi gimana nih Mbak Eni? Iya pertanyaannya lumayan ini ya, gimana gitu ya Bapak sebagai sosok menteri ya, kalau saya sih melihatnya he is doing what he had to do ya Karena memang tugas-tugas beliau kan sudah terstruktur, terprogram, kemudian sudah ada gitu Dan apa yang beliau cita-citakan dari awal waktu menjabat, bahwa ingin menjadikan agama sebagai inspirasi dan bukan aspirasi Itu kan sebenarnya sudah mendarah daging di jiwa dan kegiatan-kegiatan beliau sejak zaman dahulu kalah gitu Kepada saat aktif di Ansor pun juga hal seperti ini juga selalu sering beliau suarakan kan gitu Jadi saya melihatnya ya beliau hanya meneruskan apa yang menjadi prinsip hidup beliau itu dengan kapasitas yang lebih luas di dalam kementerian agama Nah ini aja sih gitu, terus kalau sebagai apa nih tadi sebagai ayah, seorang ayah dan sebagai seorang suami ini seperti apa sih Bapak? Kayaknya beda banget deh ya Ya dia kalau di rumah ya udah guling-guling sama anak-anak baga sih ya biasa aja Kalau as husband beliau itu paling seneng nyambel, saya kan kalau sarapan masak sendiri nih ceritanya Nah beliau itu paling seneng nyambel, jadi biasanya kalau di dapur ya nyambel berdua gitu terus bantuin saya apalah gitu Nanti kalau sama anak-anak udah biasa aja kayak ini sama abah sama anaknya Jadi Mbak ini Bapak itu meskipun seorang menteri balik ke rumah menjadi seorang ayah dan suami yang biasa seperti yang lainnya Mbak ini saya melihat ini lorong apa ya, tadi kita sempat bahas ya moderat-moderasi beragama Ini boleh dijelasin nggak sih? Ini sejak apat ada dibikin lorongnya seperti ini? Sebenarnya sih nggak terlalu lama ya baru-baru aja kita bikin seperti ini Karena dulu itu memang sini display foto-foto apa ya menteri agama mulai dari periode demi periode Kemudian karena banyak kan ini lorong menuju ke ruangan Bapak Jadi banyak tamu yang lewat sini, mungkin dipikirnya alangkah lebih manfaatnya kalau ini dibakai untuk lorong moderasi beragama Jadi toh aku ceritain ya Mbak Gesmi, disini kita ada beberapa pesan tentang moderasi beragama Apa itu kayak gini, jadi semua orang bisa membaca dan melihat Kemudian juga disini ada foto-foto, kemudian juga ada quotes-quotes yang selalu mengingatkan kita bahwa kita ini indah karena kita beragam Kita ini kaya karena kita majemuk dan semua ini tuh karunianya Tuhan yang harus kita celebrate bareng-bareng gitu Jadi setiap tamu nanti bisa ngelihat, untuk bisa ngelihat ini ada gambar-gambarnya juga gitu dari semua agama Ini baru-baru satu ini, nanti insya Allah semoga sih bisa nambah lagi apa-apa gitu Kita tambahin lagi sampai dari ujung sana-ujung sana gitu Ini berarti baru banget, jadi memang baru Karena sebelumnya belum seperti ini Sebagai salah satu untuk penguatan juga ya ini fokus program dari moderasi beragama Kalau bagi saya pribadi, hal-hal baik itu kan memang harus selalu kita ingat setiap hari Karena kan memang kita ini kan sunahnya suka lupa Jadi kalau dengan diingatkan setiap kali lewat, oh ngelihat tempat beribadah berjejer-jejer gitu kan keren banget gitu loh Jadi kita setiap kali diingatkan seperti ini kan kuat sekali ya, mesegenya kan kuat sekali Ketika ada cinta disitulah ada kehidupan Nah ini yang milik quotes-quotesnya ini kira-kira siapa? Kayaknya ada timnya sendiri, oh no 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 Ada timnya sendiri dan saya sangat appreciate ini dengan Dan ini yang pertama kali menjadi statement Bapak waktu itu Bahwa ingin menjadikan agama sebagai inspirasi Ayo kembalikan lagi agama sebagai inspirasi kita dalam berkehidupan sehari-hari Selalu kita ditempel disini mungkin sebagai pengingat Biar kita nggak off course Oh gitu ya Memang ini salah satu hal yang luar biasa bisa menguatkan agama kita Apalagi baru-baru ini kan kita tahu ya Agak goyang tentang keberagaman dan toleransi Indonesia Kayaknya nggak baru-baru ini deh Kayaknya nggak, oh For the last couple years kali ya Tapi kayaknya sekarang sudah waktunya kita harus bergerak menuju ke hal yang semestinya lah ya Bareng-bareng, kita nggak bisa sendirian Mbak Gesmi Kita Mbak Gesmi juga harus temen-temen semua juga harus barengan Karena semua ini kan Kalau kita damai, Indonesia damai Siapa yang seneng? Kita semua Kita semua Perekonominya jadi enak lagi Kita mau ngapa-ngapain berkarya dalam hal apapun juga enak Kan gitu kalau situasinya damai Nggak ada pihak yang merasa minor, nggak ada pihak yang merasa mayor gitu kan Enak aja saling menghargai Karena ya gimana ya kita diberi kelebihan pasti juga ada kekurangan Sebenernya itu sih yang harus kita sadari Karena kita kan bermasyarakat berbeda-beda ya Betul, Indonesia dengan keberagamannya, keberagam suku, agama Dengan ini semua kita harus jaga supaya kita menjadi masyarakat yang bahagia Bahagia Exactly Bahagia dan saling menghargai Bahagia dan saling menghargai Itu jangan lupa saling menghargai Ah that's the most important Bu kita balik lagi ke tadi Tadi kan Bapak sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami Dan sebagai seorang suami ini suami yang romantis nggak sih? Tergantum mood kali ya Tergantum mood Namunnya kebanyakan seringan romantis atau nggak? Jadi ceritanya saya ketemu Bapak itu kan udah lama Mbak Gesmi Kita kan temen sekolah nih ceritanya Kuliah juga walaupun jauhan tapi kan Jakarta-Bogon nggak terlalu lama Jadi komunikasi Jadi saya sudah kenal beliau sejak jaman sekolah lah ya Jadinya itu Ini sekolahnya kuliah? SMA? Saya ke... apa... classmate itu sejak SMP Oh Jadi SMP satu sekolah SMA satu sekolah Kuliah aja yang pisah tapi masih komunikasi Jadinya I know him... apa ya Kayaknya yang udah kenal gitu loh Jadinya enak aja gitu Dan orangnya ini sih... apa ya... isi aja gitu Iya ini Mbak Gesmi Lu kalo ngobrol masalah itu tuh nggak selesai-selesai Sambil duduk aja yuk Sampai aja yuk Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa